Ya, sementara itu memirsa nasib bos dari first level kini kembali menurun karena memang sejumlah aset miliknya juga telah disita oleh pihak kepolisian. Perjalanan karyanya tak mudah dari mulai berjualan pulsa hingga menjadi miliarder ternama. Hari-hari pasangan Adika Surahman dan istrinya Adisa Hasibuan kini kembali suram pasca mereka ditetapkan sebagai tersangka peribuan dan pegelapan dana umro melalui biro perjalanan first level miliknya. Padahal sebelumnya, deretan foto berluar se-glamor pernah menghiasi laman jejaring sosial keduanya. Sebut saja dalam akun media sosial Adika Surahman yang dipenuhi unggahan foto liburan di sejumlah negara Eropa. Begitu pun dengan laman jejaring sosial Adisa Hasibuan, desainer itu juga kerap mengunggah foto yang menunjukkan kemewahan hidupnya melalui sejumlah barang bermerek yang selalu disertakan dalam fotonya. Namun kemewahan itu tak datang dengan sendirinya. Di masa yang lebih lampau, ternyata keduanya hanya mengawali karir dengan perjualan pulsa. Jatuh bangun yang mereka lalui akhirnya membawa mereka menjadi miliarder muda dengan omset mencapai 60 juta dolar di tahun 2015. Sayangnya kepercayaan 35 ribu calon jemaah di Biro Perjalanan Upro First Travel Miliknya harus ternoda dengan kasus penipuan yang terungkap tahun ini. Saya pengen kejelasan, ya pengen kejelasan aja sih ini bagaimana nasib uang kita gitu. Itu aja. Kalau berangkat kita udah gak mengharap berangkat lagi. Karena kita juga udah mundur dari funda lama. Kita dikasih dua kali jadwal berangkat tapi dimundur-dimundur terus. Ya satu bisa juga dipakai buat Pandawa, kedua buat Koya-Koya, sama ketiga buat Passion. Ya saya sih minta pertanggung jawab aja, minta dikembalikan uang itu sama data-data yang udah masuk misalnya paspor, buku kuning, gitu-gitu aja. Nasib jemaah Upro yang telah menyerahkan uangnya untuk diberangkatkan tak jelas raib kemana. Kini saldo yang tersisa di rekening First Travel pun hanya tersisa seculit rupiah. Marah nasabah pun berharap agar pihak kepolisian bisa menjembatani kasus ini agar uang dan dokumen-dokumen milik nasabah bisa segera dikembalikan. Tim Liputan, MSI Media, Jakarta.